Hai sangka kala itu Oh ya adalah sejenis trompet jadi seperti apa dia disini disepakati oleh para ulama as-sayqa jadi sejenis ya sejenis trompet dan yang bertugas itu sudah disepakati oleh para ulama yakni malaikat israfil sudah masyur artinya sudah maklum sudah terkenal bahwa malaikat yang meniup sangka kala itu adalah malaikat israfil dimana bapak ibu jamaah rahmatullah s.w.t sejak ditugaskan oleh Allah malaikat israfil ini meniup trompet malaikat ini siap selalu bahkan perhatikan malaikat peniup trompet ini Hai tidak pernah mengedipkan matanya sudah berapa puluh ribu tahun itu ya jadi Pak perhatikan sejak ditugaskan oleh malaikat oleh Allah meniup trompet malaikat ini tidak pernah istirahat Hai tidak pernah mengedipkan matanya tidak pernah noleh ke bawah tidak ke kanan tidak ke kiri ke mana penglihatannya kenapa kemana matanya ke atas ya berarti lelah sekali ya hanya begini aja tuh puluhan ribuan tahun tuh ya tidak pernah yang namanya mengedipkan mata tidak pernah noleh kanan tidak pernah noleh kiri apalagi ke bawah pandangannya selalu tertuju ke atas kenapa makhafatan ayyumaro qabla ayyartadda ilaihi tarfuh kaannahu aynaini kaukabalid duryani kenapa malaikat ini tidak pernah mengedipkan mata tidak noleh kanan noleh kiri noleh ke bawah dia takut ya dia takut saat dia diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum apa namanya pandangannya masih ke bawah saat diperintah oleh Allah takut terlambat terlambat dapat dibayangkan tentu kemudian yang kedua ini juga menjelaskan kepada kita Pak Bu kenapa malaikat ini pandangannya selalu ke atas Hai apa kira-kira Hai karena Allah itu berada di di atas ya jadi tidak benar kalau di fahami Allah itu dimana-mana ya Allah apa namanya berada di arish ya di atas arish Allah itu kalau Allah berada di mana-mana ya bisa saja malaikat toleh kanan toleh kiri bisa jadi perintah tiup trompet datang dari sebelah sebelah kiri ya tiba-tiba dia dengar dari kiri atau dari kanan atau kiri dari bawah jadi bebas saja tapi karena Allah berada tinggi di atas arish maka dia lihat ke atas ya ya menunggu perintah all Allah buku